Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua di video ini saya mau berbagi pengalaman mengenai sinyal polte di jaringan smart print kasusnya saya punya nomor smart print tapi nomor saya ini tidak bisa digunakan untuk melakukan panggilan dan juga orang lain yang mau memanggil atau menelpon ke saya itu tidak terhubung jadi tidak bisa dihubungi ya akhirnya nomor saya tidak bisa nelpon dan juga tidak bisa ditelepon nah setelah melakukan beberapa cara ini ada dua kemungkinan pertama memang di pengaturan hp yang kedua dari operator smart printnya itu sendiri yang bermasalah kalau dari sisi hpnya pengaturan hpnya itu cukup diatur seperti ini masuk ke setting ke pengaturan kemudian pilih jaringan seluler kemudian pilih nomor kita ya jaringan smart print nah ini tinggal diaktifasi ini polte nya dimatikan nah ini kan mati ya tidak ada ya simbol polte nah kita hidupkan nah ini muncul lagi simbol polte nya di bilah status itu selesai kalau kendalanya di perangkat hp tapi kalau kendalanya dari jaringan smart print itu harus dilakukan refresh oleh admin nah maka teman-teman coba hubungi customer service smart print kalau saya menghubungi customer service smart printnya di instagram ya jadi customer service smart print instagram itu akunnya seperti ini nah smart print care ini adalah customer service smart print di instagram kita kontak aja via dm caranya ya masuk ke dm lah kita kontak-kontak disini sudah ada saya riwayat chatting riwayat dm nya dengan smart print care dan saya keluhkan yang akhirnya itu memang kendalanya diketahui dari jaringan smart print nya itu sendiri nah ini nih kesimpulannya baik kak untuk kendalanya main print akan bantu refresh volt-t nya ya ditunggu sampai ada keterangan volt-t sudah diaktifkan lalu kakak bisa restart dan coba kembali ya terima kasih nah ini jadi langsung dari sana jaringan volt-t nya di refresh nah nanti ketika di refresh itu dari pihak smart print ada pemberitahuan pertama produk anda volt-t service sudah di nonaktifkan jadi di nonaktifkan dulu dari admin nya kemudian ada pesan kedua produk anda volt-t service sudah diaktifkan nah tak lama dari pesan yang ini yang kedua muncul sinyal volt-t nya juga aktif gitu ya sinyal volt-t nya juga aktif nah sinyal volt-t nya juga aktif seperti ini nih jadi ada jadi sekarang ada sinyal volt-t nya ya dan bisa digunakan kembali untuk nelpon dan menerima panggilan tadi sudah saya coba nelpon ke sesama operator dan ke operator lain itu sudah bisa dan juga nyoba di telpon dari nomor yang lain ke nomor yang ini juga sudah bisa nah seperti itu mungkin pengalaman saya dan teman-teman yang kendalanya sama kira-kira seperti itu caranya terima kasih ya wallahul muwafiq ila kuwamitori wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati